Intro Sebanyak 182 orang sekretaris desa berstatus PNS diberikan SK mutasi untuk dipindahkan ke perangkat daerah Pemberian SK tersebut dilaksanakan di Pendopo PMK BC Anjur pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Penempatan sekretaris desa ke perangkat daerah ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Daniel mengatakan Penempatan sekdes merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia aparatur pemerintah serta sebagai wahana bagi peningkatan kualitas pribadi dalam rangka meningkatkan efisiensi organisasi pemerintahan agar terus berkembang Sementara untuk mengisi kekosongan Daniel menyampaikan jabatan sekretaris desa sesuai dengan peraturan bupati akan dilaksanakan tahapan penjaringan atau open bidding yang nantinya akan dilakukan oleh panitia yang sudah ditunjuk Menyerahkan SK operasi dari sekdes PNS dipindahkan ke PDIP PDIP itu kan kecamatan pemerintah di Kompang Ada berapa orang? LH 182 orang Terdasarkan PP yang berada dulu bahwa untuk memenuhi sumber daya manusia yang ada diangkatlah sekdes PNS menjadi PNS Nah setelah lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa sekdes itu harus diangkat oleh kepala desa makanya kan itu sudah bertentangan mungkin sudah tidak sesuai lagi makanya sekdes PNS yang ada di Kompang Daniel harus segera dimutasikan ke OPD karena itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang desa undang-undang desa mengamanatkan bahwa untuk perangkat desa termasuk sekdes yang mengangkat adalah kepala desa menurutатов dan sekelada dengan udang-undang sangat sekarang jadi in Uzbek Dias Kuip 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 Terima kasih telah menonton!